Otoritas Cina menyatakan bahwa Amerika Serikat malah sudah menerbangkan balon ke wilayah udara mereka lebih dari 10 kali sejak Januari 2022. Hubungan kedua negara itu semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat memutuskan menembak jatuh benda yang disebut sebagai balon mata-mata milik Cina pada awal Februari. Beijing menyebut bahwa balon itu diterbangkan untuk tujuan sipil. Sejumlah perangkat serupa lainnya juga dilaporkan di tembak jatuh ketika berada di langit Amerika Serikat dan Kanada belakangan ini. Saat ditanya, Cina menanggapi dugaan serangan Amerika Serikat itu, uang mengungkap pihaknya melakukan dengan bertanggung jawab dan profesional. Di sisi lain, Hidup Putih membantah tuduhan Cina bahwa Amerika Serikat pernah mengirim balon ke Cina untuk melakukan penyintaian. Kementerian Amerika Serikat juga menepis tuduhan Cina bahwa telah menerbangkan balon ke wilayah Beijing. Tanggapan Washington ini sekaligus menandai episode terbaru atas polemik spionase di antara kedua negara yang berkembang belakangan ini. Polemik itu muncul ketika balon mata-mata Cina disebut berada di lepas pantai Carolina Selatan setelah melintasi sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!